Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman Selamat malam, selamat datang kembali di channel Kesaingan kita channel Hilo Ekstrim Dan dimanapun teman-teman berada Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat Tanpa kekurangan satu apapun Amin amin Pada kesempatan yang baik ini Kami akan membawakan satu kisah Dari Sanu Nareswari Oh kisahnya keren banget teman-teman Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya Buat teman-teman mungkin yang belum subscribe Diklik dulu tombol subscribe Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan Agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi Dari konten-konten yang akan kami upload Di setiap harinya Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih Kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu Setia hadir setiap hari Yang sudah selalu mendukung kami Karena teman-teman kami selalu bersemangat Berkarya di setiap harinya Dan gak pake berlama-lama lagi Gak pake basa-basi lagi Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya Di tahun 2009 Eva dan Adi Berjanji bertemu di taman kota Tempat mereka sering menghabiskan waktu bersama Hari itu Mata hari sore yang hangat menyorot lembut Melalui daunan pohon yang rindang Eva mengenakan gaun berwarna merah marun Yang melambai-lambai ditiup angin Rambutnya hitam terurai sampai bahu Dia sengaja berhias Agar terlihat lebih cantik hari ini Senyuman manis terukir di wajahnya yang cerah Ketika ia melihat Adi muncul Taman kota hari itu ramai oleh keluarga dan pasangan muda Yang menikmati sore Anak-anak berlari-larian dengan riang Balon berwarna-warni melayang di udara Suara tawa memenuhi suasana Hai Sudah lama nunggunya Adi mengelus rambut Eva dengan lembut Enggak Aku baru dateng koyang Saud Eva bohong Tentu saja Sebenarnya dia sudah menunggu sejak 30 menit yang lalu Bahkan sempat menjadi pusat perhatian orang Karena hanya duduk seorang diri Sementara pengunjung taman lain datang berpasangan Atau bersama rombongan Maaf ya Aku tadi telat karena nemenin rindu periksa ke klinik Akhirnya keselio Gara-gara jatuh dari motor Rindu? Rindu? Cenyum Eva perlahan memudar Ya sahabat lama Adi itu Selalu ada di antara mereka Kenapa kamu yang antar Rindu? Dia kan sudah punya pacar Pacarnya lagi sibuk kerja Fah Kasian kan kalau Rindu harus nunggu pacarnya dulu baru berobat Gimana nanti kalau kakinya sampai bengkak Eva merengot Dia masih punya adik Masih punya bapak Masa kamu terus yang harus direpotkan Adi memandang Eva tajam Kamu cemburu sama rindu Itu teman baikku Fah Gak lebih Eva tidak mendengarkan penjelasan Adi lebih lanjut Dia lalu berjalan cepat meninggalkan Adi Pergi menuju lokasi parkir Dimana mobilnya berada Eva Eva Kok ngambek sih kayaknya kecil gitu Fah Adi berteriak memanggilnya Tetapi Eva tidak peduli Ia lalu masuk ke dalam mobil Kemudian pergi dari taman Tadi hiraukannya Adi Yang mengejar mobil Eva Sambil berteriak-teriak Memanggil namanya Loh kok cepat banget pulangnya Fah Tadi katanya mau jalan sama Adi Mama Eva menegurnya ketika ia sampai di rumah Eh ma Si Adi lagi-lagi lebih menginginkan rindu Sejak dulu Selalu rindu yang jadi nomor satu Eva duduk di teras rumah dengan wajah yang masih cemberut Mama Eva tertawa Kamu itu loh Kamu kan ditahu dari dulu Kenapa baru sekarang keselnya Wajah Eva semakin masa Amkala mendengar ucapan mamanya Ya 5 tahun ia berpacaran dengan Adi Dan selama itu juga Rindu selalu menempel pada Adi Jadi Eva harus apa ma Ya terserah kamu Kalau memang kamu sudah capek Putusin aja Cari aja cowok lain Yang lebih memprioritaskan kamu dibandingkan cewek lain Mama Eva Melanjutkan kegiatannya Menyiram bunga di alaman rumah Tapi Eva masih sayang sama Adi Banta Eva pelan Ya kalau begitu ajak dia nikah secepatnya dong Mau sampai kapan Kamu pacaran terus dengan si Adi Sudah 5 tahun loh kalian deket Tapi Adi gak punya inisiatif ngelamar kamu Eva disini tidak sempat menjawab Perhatian Eva dan mamanya Tertarik pada suara salam Di depan pagar Betul sekali dia datang Kata mama Eva Sambil berhenti menyiram bunga Perempuan yang masih terlihat awet muda itu Masuk ke dalam rumah Memberikan kesempatan pada Eva dan Adi Untuk berbicara lebih serius Ngapain kamu kesini Tanya Eva ketus Saat Adi membuka pagar Tanpa menunggu izin dari si pemilik rumah terlebih dahulu Aku gak mau kamu marah sama rindu Ucap Adi Adi itu lagi sakit Va Kalau memang kamu mau marah Marah sama aku Jangan kerindulah Kesian dia Eva mencibir Lagi-lagi Adi lebih mementingkan rindu Aku heran dia sama kamu Sebenernya itu Kamu itu pacarku atau pacar dari rindu sih Ya pacar kamu dong Va Udahlah jangan mikir yang aneh-aneh Tugur Adi dengan nada mulai meninggi Kamu bener sayang aku Tanya Eva lagi Ya pasti dong Kalau begitu Kapan kamu mau datang melamarku Adi tergagap Nikah Iya nikah Kita sudah pacaran lima tahun Mau sampai kapan begini terus Kata Eva tegas Adi menghindari tetapan Eva Tangannya mengambil sebatang rokok dengan gugup Sampai rokok itu terjatuh ke lantai Eva Kamu tahu Kalau aku itu sayang banget sama kamu Jawabnya pelan Tapi Tapi aku belum siap Ada banyak hal yang harus difikirkan Kerjaan Keuangan Dan masih banyak lagi tanggung jawab lain Eva menatap Adi Bukan karena kamu sebenarnya cinta rindu kan Adi mendesak Mencoba mencari kata-kata yang tepat Sudah aku bilang Rindu itu sahabat baikku sejak dulu Kamu itu gak usah cemburu Gak jelas gitu dong Eva menandukan kepala Entah Kenapa hatinya seperti terasa ditusuk Kalah mendengar jawaban Adi Yang terasa tidak masuk akal Aku sudah capek pacaran lama-lama Tapi sepertinya kamu memang lebih suka keadaan kita begini terus Supaya kamu bisa tetap jalan dengan rindu Adi meraih tangan Eva Mengganggamnya lembut Eva Aku mohon Jangan mikir yang bukan-bukan lagi Suatu hari nanti Aku pasti datang melamar kamu Tapi Tapi bukan sekarang Dan alasannya pasti bukan karena rindu Melainkan Karena aku yang ingin mempersiapkan banyak hal Supaya kita bisa hidup mapan saat menikah nanti Namun Eva menarik tangannya dengan cepat Aku butuh kepastian Bukan janji-janji manis Kalau kamu tidak bisa memberikan tanggal yang pasti Mungkin Sebaiknya kita menjaga jarak dulu Kita jeda dulu Sambil memikirkan keputusan Apa yang sebaiknya kita ambil Wajah Adi menegang Rasa bersalah Dan rasa bingung Bercampur anduk Dia tahu Eva serius dengan ucapannya Eva Eva Jangan begini dong Kita Kita bisa bicara baik-baik dulu Eva berdiri Sejak tadi Aku sudah bicara baik-baik Tapi kamu yang gak pernah anggap serius Eva 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 masuk ke dalam rumah Lalu membanting pintu dengan keras Dibiarkannya Adi duduk lemas Di teras rumah seorang diri Tanpa ada yang menebani Malam itu Suasana kamar Eva begitu sepi Eva duduk di tepi tempat tidurnya Mengenakan piyama berwarna pastel Rambutnya terurai Matanya bengkak karena menangis Di tangannya Ponsel bergetar dengan nama Adi tertera di layar Lelaki itu Sudah puluhan kali menelponnya Dengan tangan gemetar Eva menarik nafas dalam-dalam Lantas menekan tombol hijau Untuk menjawab panggilan Eva Aku mau ketemu, Va Kata Adi dengan suara serang Kita ngobrol sekali lagi Dengan pikiran yang lebih jernih Eva menelan luda Keputusanku sudah gak bisa diubah lagi Di ujung sana Adi menghela nafas panjang Ia berada di kamar Berdiri di dekat jendela Yang memperlihatkan Pemandangan malam Pikirannya kecoba Lau Rambutnya acak-acakan Karena berkali-kali Ia menyisir dengan tangannya Beri aku sedikit waktu lagi dong Va Please Kita jangan putus Eva menutup matanya Air mata mengalir di pipinya Karena harus mengambil Keputusan yang menyakitkan Bukannya kamu udah punya rindu Sebelum Adi bisa menjawab Eva Sudah memutuskan sambungan Ia segera memblokir nomor Adi Tak ingin lagi Ia mendengar suara lelaki itu Untuk sementara waktu Dia berbaring di tempat tidurnya Memeluk bantal dengan raat Menangis dalam diam Merasakan sakit yang mendalam Tetapi juga sedikit lega Karena telah mengambil langkah yang tegas Sudah waktunya Eva mengambil keputusan Daripada dia terus menjalin hubungan Dengan orang yang tak bisa menentukan pilihan Lebih baik dia sakit hati sekarang Eva bergidik Ketika ia membayangkan menikah dengan Adi Tetapi laki-laki itu masih akrab dengan rindu Saat ini Rindu memang diakui Adi Hanya sebagai teman baiknya saja Namun Adi pernah kelepasan bicara Mengatakan Dia pernah menaruh hati kepada rindu Sial Mamping juga aku nangis gara-gara cowok Gak jelas kayak gitu Eva memukul bantal gulingnya beberapa kali Kesokan harinya Dia berangkat ke kantor dengan mata yang sembab Rekan kerja Eva sempat bertanya Kenapa matanya terlihat bengkak Seolah terlalu banyak menangis Dari mana muka ada menonton drakor mbak Saud Eva santai Jawaban Eva yang diucapkan dengan tenang Membuat temannya percaya saja Lagi pula mereka memang sudah tahu Kalau Eva sejak dulu memang penggemar drama Semua berjalan dengan baik sampai jam makan siang Kantor Eva yang biasanya tenang Tiba-tiba berubah menjadi hirup pikuk Suara pintu kaca yang didorong dengan keras Menarik perhatian semua orang Dimasuk Dengan langkah cepat dan wajah yang kalut Karyawan-karyawan yang sedang bekerja Menghentikan aktivitas mereka Menolih bersamaan ke arah pintu Karena rasa ingin tahu Bercampur waspada Eva yang sedang duduk di balik meja kerjanya Di sudut ruangan Langsung tegang Begitu ia melihat sosok Adi masuk Hatinya berdebar kencang Virasat mengatakan Bahwa ini tidak akan mudah Adi mulai mendekati meja kerja Eva Dengan langkah cepat Nafasnya terengah Ia menggunakan kemeja yang sedikit kusut Dan celana jeans Rambutnya berantakan Karena tidak disisir sejak kemarin Wajahnya merah padam Karena menahan marah Eva Suaranya menggembar di seluruh ruangan Sehingga menarik perhatian lebih banyak orang Kamu gak bisa dong Mendadak mengajak putus seperti ini Eva berdiri Mencoba terlihat tetap tenang Walau hatinya juga bergemuruh Kita sudah sepakat Akan tetapi Adi tidak mendengarkannya Ia meninju meja Eva dengan keras Membuat dokumen dan alat tulis beramburan Aku gak pernah setuju kita putus Teriaknya nyaring Rekan-rekan kerja Eva Mulai berpisik-pisik Beberapa diantaranya mencoba mendekat Untuk melihat lebih jelas Susana tegang dan canggung Menyelimuti seluruh kantor Manager kantor segera mengampiri Adi Karena melihat keadaan Eva Yang sudah terpojok Maaf mas Jangan membuat kekacauan disini Kami akan memanggil pihak keamanan loh Kalau mas masih bersikap kurang ajar Terhadap karyawan kami Katanya tegas Namun Adi tidak peduli Ia terus meluapkan emosinya Mulai membanting barang-barang Di meja Eva Monitor komputer Telepon Bahkan Tumpukan kertas kerja Semuanya jadi berantakan Setelah puas Mengajak-ngajak meja Eva Ia lalu menangis Terseduh-seduh Va Bis va Jangan tinggalin aku Ratapis sambil duduk di lantai Kedua tangan Menutupi wajahnya Yang terlihat kacau Eva menjadi malu Kalau melihat Adi Memperlakukannya seperti itu Di kantor Ulang di Aku gak mau lagi ketemu sama kamu Manager yang mendengar ucapan Eva Akhirnya memanggil petugas keamanan Dua pria berbadan tegap Segera masuk dan mendekati Adi Ayo Ayo mas Harus pergi sekarang kamu ya Kata salah satu dari mereka Sambil meraih lengan Adi sedikit kasar Adi merontak Mencoba melepaskan diri Lepas Aku cuma ingin bicara baik-baik dengan Eva Teriaknya Namun Para petugas itu tetap mengamankannya Membawanya keluar dari kantor dengan paksa Eva menutupi wajah dengan kedua tangan Merasakan pandangan rekan-rekannya Yang bercampur aduk Antara simpati dan kaget Ia merasa malu sehingga ingin bergegas pergi Mencari tempat yang sepi Demi untuk menenangkan diri Setelah Adi dibawa keluar Ruangan itu kembali ning Walau suasana tegang masih terasa Eva tidak sengguh lagi melanjutkan pekerjaan Ia lalu meraih tasnya dengan tangan kebetar Dan meninggalkan kantor Tanpa sepatah katapun Dua hari setelah kejadian itu Eva tidak masuk kerja Kejadian memalukan yang dipicu oleh emosi Adi Membuatnya membutuhkan waktu cukup lama Untuk menenangkan diri Telepon dari rekan-rekannya Dan pesan dari manajer Ia abaikan Dia tahu Bahwa situasi di kantor Tidak akan pernah kembali normal Setelah kejadian itu Tak lama setelahnya Eva mengirimkan surat pengunduran diri Di dalam surat tersebut Dia menyampaikan rasa terima kasih Atas kesempatan yang diberikan Dan menyatakan bahwa Ia butuh waktu untuk proses pemulihan diri Keputusan itu diambil dengan berat hati Tetapi dia tahu Bahwa dengan meninggalkan tempat Yang memiliki kenangan buruk Adalah langkah terbaik Kantor yang pernah menjadi tempatnya berkembang Kini hanya tinggal kenangan Eva berusaha memulai lembaran baru Dengan harapan Bahwa waktu akan menyembuhkan Luka-luka yang ada di hatinya Jadi Kamu mau kerja dimana setelah ini? Tanya mama Eva Begitu tahu Jika anaknya berhenti bekerja Belum tahu mah Jawab Eva gunda Emang Perusahaan travel papa masih butuh tenaga administrasi gak ya? Kalau ada loongan Eva mau kerja sama papa aja dong Loongan di kantor papa selalu ada Eva Kamunya aja yang sejak dulu lebih memilih kerja di perusahaan orang lain Papanya menyahut Terus Jadi kapan Eva boleh kerja di sana pak? Besok kamu datang aja ke perusahaan papa Tapi jangan ngarep gaji kamu langsung gede Kamu masih harus kerja keras Sama seperti karyawan papa yang lain Eva langsung menyetujui persyaratan dari bapanya Mereka pun lalu melanjutkan obrolan Tetapi terputus karena suara bel yang ditekan Pembantu Eva bergegas membuka pintu Lalu menyebutkan nama Adi sebagai tamu mereka Si berani datang dia Suruh Eva tak percaya Suruh aja bi Jangan Suruh dia masuk bi Serga papanya Eva kesal Karena papanya mengizinkan Adi masuk ke dalam rumah mereka Wah Nanti dia ngamuk pak Nggak tenang aja Mungkin dia berani ngamuk kalau sama papa Diam-diam Eva mengakui ucapan papanya Lelaki yang dulu sempat menjadi atlet tinju itu Memang memiliki postur tubuh tinggi besar Adi yang kerempeng itu tentu lulu lantak Kalau sampai berani bertindak kasar di hadapan papanya Tidak lama kemudian Adi berdiri di hadapan mereka dengan wajah penuh penyesalan Ia mengenakan jaket hitam Dan celana jeans yang tampak sedikit berantakan Om Maaf Saya datang mendadak tanpa meminta izin Kata Adi agak sungkan Papak Eva mengangguk Dia pun tidak mempermasalahkan hal itu Kamu mau ngobrol sama Eva Iya om Saud Adi gugup Tapi itu kalau Eva mau Ya asal kamu bicara baik-baik Eva pasti mau Ya kan fa Eva meringis Adi meratap Eva Saya berjanji om Nggak akan bikin keributan Papak Eva memberikan isyarat Agar Adi mendekati Eva Dan berbicara langsung padanya Adi berlutut di depan Eva Matanya berkaca-kaca Aku Aku benar-benar menyesal Karena sudah bikin kamu malu di kantor Saat itu aku benar-benar kehabisan Akal untuk mencari cara Supaya kamu jangan memutuskan aku Eva Hati Eva sedikit melunak Kalau melihat Adi dalam keadaan seperti itu Meskipun hatinya masih terluka Dia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan perasaan Adi Apalagi Mereka yang sempat menjalin hubungan Hingga bertahun-tahun Sebenarnya aku juga nggak ingin kita berakhir dengan cara seperti itu Tapi aku butuh kepastian Dan kamu nggak bisa ngasih apa yang aku mau Jawab Eva pelan Bahkan untuk menjauh dari rindu aja kamu nggak mau Aku capek Aku capek jadi orang ketiga dalam hubungan ini Adi mengangguk Lalu mendundukkan kepalanya Ya aku Aku akhirnya paham Semua ini memang salahku Jadi Kamu nggak marah lagi kan karena kita putus Jujur Aku kecewa Tapi apa boleh buat Aku sudah mengambil keputusan Tapi apakah aku boleh meminta Ada sesuatu Mata papa Eva menyipit Kalau mendengar pertanyaan Adi Sedangkan Eva balas bertanya Untuk apa Boleh kita makan bersama untuk terakhir kali Aku bersumpah Kita hanya akan mengobrol seperti teman biasa Pinta Adi setengah memohon Eva terdiam sejenak Ia merasa bimbang Namun melihat Adi yang terlihat begitu tulus Dia pada akhirnya menganggu Tunggu Aku siap-siap dulu Katanya sambil tersenyum tipis Sementara Eva bersiap-siap Adi berdiri di halaman rumah Dia berjalan perlahan Mendekati tanah di dekat pintu gerbang Membungkuk hati-hati Mengambil sengenggam tanah Lalu memasukkannya Kedalam kantong plastik kecil Yang sudah dibawanya dari rumah Kantong plastik itu Dimasukkan Adi ke dalam jok motor Kemudian Dia berlagak santai Seolah seperti biasa Agar tidak ada yang curiga Setelah beberapa saat Eva keluar dari rumahnya Dengan mengenakan gaun sederhana Berwarna biru muda Rambutnya disisir rapi Wajahnya segar Setelah sedikit berdandan Ayo Katanya pada Adi Ia mengambil helm Yang diserahkan Adi padanya Mereka berdua pergi Ke sebuah cafe kecil Yang ada di pinggiran kota yang nyaman Tempat favorit mereka dulu Cafe itu Memiliki suasana hangat Dengan lampu-lampu gantung yang lembut Dan dekorasi yang terbuat dari kayu Mereka duduk di meja dekat jendela Menikmati pemandangan malam kota yang tenang Aku masih berharap Kamu masih akan berubah pikiran Adi memulai perbicaraan diantara mereka Kamu bilang malam ini Kita cuma akan ngobrol sebagai teman Tegur Eva Memperingatkan Adi Agar jangan mengungkit lagi Hubungan mereka yang sudah kandas Mereka menghabiskan waktu cukup lama Dengan banyak berbicara tentang hal Mengenang masa-masa indah Dan berusaha memperbaiki hubungan mereka Meskipun dalam bentuk yang berbeda Suasana terasa lebih ringan dan nyaman Setidaknya bagi Eva Yang lega karena akhirnya Adi bersedia menuruti keinginannya Tiba-tiba Di tengah percakapan mereka Adi bertanya Eva Kamu tau gak sih Wotonmu itu apa? Eva tertawa kalau mendengar pertanyaan Adi Woton Ya gak tau lah Aku tau ya hanya tanggal lahirku aja 14 Februari Kenapa sih? Woton kelahiran Biasanya mewakili sifat Dan keberuntunganmu di masa depan Jawab Adi seraya mengadu kopi Eva mengangkat bau tak peduli Ya dia memang tidak pernah percaya pada Woton Ataupun kepercayaan orang zaman dahulu Setelah puas mengobrol Adi lalu mengantarkan Eva pulang ke rumah Tidak ada hal aneh Yang membuat Eva curiga terhadap tingkah Adi Kesokan harinya Eva terbangun dengan perasaan yang campur adu Matahari sudah mulai naik Menyinari kamarnya dengan cahaya lembut Yang masuk melalui celah-celah tirai Kamar Eva tertata rapi Dengan dinding berwarna putih yang menenangkan Di sudut kamar Sebuah meja rias dengan cermin besar Memantulkan bayangan Eva yang terlihat lelah Dia duduk di tepi tempat tidurnya Mengenakan piyama berwarna coklat muda Memandang kosong ke arah jendela Hari itu Harusnya Eva pergi ke kantor papanya Untuk bekerja di sana Tetapi mendadak ia merasa malas Seharian Eva mengurung diri di dalam kamarnya Ketika hari mulai sore Ia pun dikejutkan kedatangan adiknya Evi Evi belum mandi Seru Evi sambil menutup hidung Bawa kambing Eva melempar guling yang sedang dipeluknya Ketubu Evi Sembarangan Serius kamu bawa kambing fa Evi menutup pintu kamar Lalu berlalu pergi Eva mengendus kulitnya Tetapi dia tidak mencium bawa papa Hari ini seperti hari lain Eva selalu mandi dengan sabun wangi Memastikan setiap inci tubuhnya bersih Dia menggunakan deodoran, lotion, dan juga parfum Tapi perkataan Evi tadi Membuat Eva kebingungan Ia pun memaksakan diri untuk keluar kamar Dan mencari mamanya Ya ampun fa Mamanya mengeluhkan hal yang sama Sambil menghibas-ngibaskan tangan Untuk menghalau bau dari tubuh Eva Eva tidak bisa mencium bau apapun dari tubuhnya sendiri Tetapi Kata-kata mama dan Evi Membuat Eva merasa mindar Dan itu berlangsung berhari-hari Walaupun Eva sudah menyemprot tubuhnya Dengan parfum setiap jam Namun semua orang yang berada di dekatnya Selalu saja mengeluhkan bau badan Eva Beberapa hari kemudian Berdengar kabar yang tidak enak Perusahaan papanya tertipu dalam jumlah yang cukup besar Hingga papanya harus gulung tikar Karena uang operasional habis digunakan Untuk membayar hutang Pertengkaran antara mama dan papa Menjadi makanan sehari-hari di rumah mereka Evi Semakin jarang pulang Ia memilih tinggal di kos Karena tak betul tinggal di rumah Sementara Eva Hanya bisa menutup telinga Saat ia mendengar suara petengkaran Antara orang tuanya yang terus terdengar Mereka bertengkar setiap hari Selalu saja tentang hal-hal kecil yang tidak penting Hari ini Masalahnya Adalah siapa yang harus Mengganti bola lampu yang mati Aku kan udah bilang Aku sibuk Teriak mamanya Suaranya terdengar marah Sibuk apa Menonton televisi sepanjang hari Balas papanya dengan naris sinis Suara mereka terdengar menggembar Di seluruh penjuru rumah Menambah tekanan pada Eva Yang sudah merasa terbebani Semua pembantu mereka memang sudah dipecat Karena papanya yang sudah tidak sanggup lagi Untuk membayar gaji pembantu Eva mengilingkan kepala Dia sudah menyerah Untuk menyambarkan mama dan papanya Tidak ada satupun yang mau mengalah Dalam perdebatan mereka Setelah mandi Eva bersiap-siap berangkat hari itu Dia memilih pakaian berupa blouse putih Dan celana panjang hitam Lalu merapikan rambutnya Dia melirik jermin sekali lagi Sebelum ia keluar dari kamar Sekarang Eva harus bekerja keras Untuk mencari pekerjaan Hanya saja Setiap kali dia melamar Selalu saja Dirinya mendapati penolakan Hari ini adalah hari istimewa Karena Eva lolos ke tahap Wawancara Di sebuah perusahaan besar Dengan sedikit berharap Dia berangkat menuju kantor yang megah Di pusat kota Sesampilnya di sana Eva duduk di ruang tunggu Jantungnya berdebar kencang Ruang tunggu itu terlihat elegan Dengan sofa-sofa empuk Dan tanaman hijau Yang diletakkan dengan rapi Wawancara berjalan dengan baik Eva merasa percaya diri Dengan jawabannya akan tetapi Ketika manajer HR Menatap dengan senyum simpul Dan berkata Kami akan menghubungi anda nanti ya Eva tahu Bahwa itu adalah penolakan Secara halus Dengan hati yang berat Eva keluar dari gudung kantor Dia berjalan tanpa tujuan Membiarkan kakinya Membawanya ke tempat Yang tidak ditentukan Di tengah keramaian kota Eva merasa sendirian Dia mencoba menghibur dirinya Dengan membeli kopi Dari cafe favoritnya Tetapi rasa manis kopi itu Tidak bisa menghapus Kepahitan yang sedang Ia rasakan Setahun ini Dia tidak hanya ditolak Oleh banyak perusahaan Hubungan dengan lelaki Warupun selalu saja berakhir Dengan kekecewaan Pada awal semua berjalan baik Mereka tertawa bersama Berbicara tentang banyak hal Dan Eva mulai sedikit optimis Kemudian Setelah beberapa kali pertemuan Pria itu akan berhenti menghubunginya Tanpa penjelasan Tanpa pesan Mereka menghilang Begitu saja Setelah pulang ke rumah Eva berbaring di atas tempat tidurnya Merenungkan semua yang terjadi Suara pertengkaran orang tuanya Masih terdengar dari luar kamarnya Meskipun sudah mulai merda Dia merasakan keputus asaan yang mendalam Semua usaha yang dia lakukan Semua mimpi yang dia kejar Semuanya tampak sia-sia Tampaknya begitu juga dengan Hubungan pernikahan kedua orang tua Eva Beberapa bulan kemudian Awan gelap Menggantung rendah di atas rumah Yang kini hanya dihuni oleh Eva Adiknya Evie dan mama mereka Pertengkaran panjang dan penuh emosi Antara kedua orang tua mereka Akhirnya mencapai puncak Papanya sudah memilih Pergi meninggalkan mereka semua Eva duduk di ruang tamu Menatap kosong ke arah televisi Yang menyala tanpa memperhatikan Adegan di layar televisi Di sebelahnya Evie berusaha keras Untuk fokus pada buku kuliahnya Dapur terdengar sunyi Hanya sesekali terdengar Suara panci atau piring Yang ditaruh dengan hati-hati Oleh mamanya Yang tengah mencoba mencari pelarian Dalam rutinitas rumah tangga Saat itu Eva merasa gelisah Pikirannya berputar-putar Antara kekhawatiran Akan masa depan keluarga mereka Dan kegagalan terbaru Dalam mencari pekerjaan Surat penolakan yang baru saja Diterima pagi tadi Masih tergeletak di meja belajarnya Seolah menatapkan dengan Tatapan mengejek Sudah berulang-ulang kali Yang melamar Tetapi hasilnya selalu saja sama Kecemasan menyelimuti hatinya Membuatnya sulit Untuk tidur malam itu Mamanya Yang biasanya ceria Dan penuh semangat Kini tampak jauh berbeda Wajahnya yang biasanya berseri Menjadi murung Dan cepat letih Keribut di wajahnya Kini tampak lebih jelas Pertanda dari beratnya Beban yang dipikul Mamanya Sudah mencoba Untuk tetap kuat Di depan kedua anaknya Walaupun terkadang Air mata Tak dapat dibendul Malam itu Setelah menyelesaikan Pekerjaan di dapur Mamanya duduk Di meja makan Dengan secangkir teh Yang sudah dingin Tangannya gemetar Saat ia mencoba Mengangkat Cangkir teh tersebut Mamanya Baik-baik aja Suara lembut Evi memencah Keningan Ia menutup bukunya Dan mendekati mamanya Dengan tatapan penuh Kekhawatiran Mamanya mengangguk Pelan Meskipun terlihat Matanya mulai Berkaca-kaca Mamanya Baik-baik aja Vi Mama cuma butuh Waktu Supaya bisa Beradaptasi Dengan situasi baru ini Evi memeluk ibunya Dengan rat Memberikan sedikit Kenyamanan Di tengah Badai emosi Yang meladak Eva Yang mendengar Percakapan itu Dari kamarnya Merasa hatinya Semakin berat Dia ingin membantu Tetapi dirasa Ia tidak berdaya Karena situasinya Sendiri kini Juga tidak bersahabat Nanti kemalam Semakin larut Eva Memutuskan Untuk keluar Dari dalam kamarnya Dan bergabung Dengan mama Dan Evi Di ruang tamu Mereka duduk bersama Tanpa kata-kata Namun Kebersamaan itu Memberikan sedikit Penghiburan Ya Mereka adalah keluarga Dan meskipun Badai datang melanda Mereka tahu Bahwa mereka Akan tetap Saling mendukung Stok sabar kita Sedang diuji Kata Eva Akhirnya Memecah keningan Kita bisa Melewati ini Bersama Asal jangan Pernah putus asa Mamanya mengangguk Memaksakan senyuman Iya Eva Kita pasti bisa kok Di luar Hujan mulai turun perlahan Menciptakan suara Ritmis yang menenangkan Meskipun hati mereka Masih penuh luka Malam itu Mereka seolah Menemukan Secercah harapan Setelah Menenangkan mamanya Eva kembali Masuk kamar Dan menatap Keluar jendela Melihat tetesan Hujan yang jatuh Dia memujamkan mata Berdoa dalam hati Agar esok hari Membawa kabar Yang lebih baik Dengan dukungan Keluarga dan kekuatan Yang mereka miliki Eva yakin Mereka semua Akan mampu bangkit Dari segala Keterpurukan ini Sayangnya Eva Kembali mendapatkan Ujian yang lebih berat Kejadian aneh Pertamanya Terjadi pada Keesokan paginya Eva Baru saja selesai Mandi dan duduk Di depan cermin Di dalam kamarnya Rambutnya yang basah Masih meneteskan air Saat Eva mengambil Sisir kayu favoritnya Untuk merapikan Rambut yang panjang Dan hitam Akan tetapi Eva terkesiap Ketika sisir Mulai menyentuh Rambutnya Eva Merasakan sesuatu Yang tidak biasa Dia melihat kecermin Dengan kaget Saat terlihat Ulat-ulat kecil Berjatuhan Dari rambutnya Dan menggeliat Di atas Meja rias Eva terperangah Jantungnya berdebar kencang Apa Apa ini Gumamnya Matanya membelalak Melihat ulat Belatung itu Ia mengibaskan Rambutnya dengan panik Berharap jika itu Hanya hayalan saja Akan tetapi Ulat-ulat itu Terus berjatuhan Sehingga Membuatnya merinding Eva cepat-cepat Menjauh dari cermin Tubuhnya Mengkikil ketakutan Dia pun kembali Kedalam kamar mandi Untuk Membilas rambutnya Berkali-kali Agar bersih Dari belatung tadi Saat sedang keramas Eva merasakan Gatal yang luar biasa Di pahannya Dia menggaruk-garuk Dengan cepat Tetapi Rasa gatal itu Semakin menjadi-jadi Eva mengangkat Celananya Lantas berteriak Panik Karena melihat Ulat-ulat yang menggeliat Dipangkal pahannya Dengan perasaan panik Eva langsung Membersihkan diri Setelah yakin Semuanya sudah bersih Eva Mencoba melupakan Kejadian aneh Yang menimpannya Dia duduk di kamar Dengan earphone Di telinganya Mendengarkan musik Untuk menghibur diri Saat sedang tenggelam Dalam alunan lagu Eva merasakan Sesuatu yang merayap Di ketiaknya Dengan cepat Ia mengangkat tangannya Dan melihat Belatung yang keluar Dari selah-selah Ketiaknya Rasa takut Yang luar biasa Mulai menghantam dirinya Membuatnya berdiri Kemudian memuntahkan Semua isi perutnya Dia jijih Melihat ulat Apalagi belatung Yang terus bermunculan itu Hatinya boleh dipenuhi Ketakutan yang tak tertahankan Eva Mulai merasakan Bahwa ada sesuatu Yang sangat salah Yang sedang terjadi Pada dirinya Di melembarinya Eva tidur Dengan perasaan cemas Dan ketakutan Namun Kelelahan akhirnya Membuatnya tertidur Di dalam mimpinya Eva berada Di sebuah tempat Yang sunyi dan gelap Di depannya Dia melihat Sebuah kuburan Dengan batu nisan Yang terlihat baru Jantung Eva berdebar Perlahan dia mendekati Kuburan tersebut Ketika sudah cukup dekat Eva Bisa melihat dengan jelas Nama yang terukir Di batu nisan itu Eva Asriani Ya Namanya sendiri Eva berteriak Nyaring Sehingga ia terbangun Dari tidur Karena mendengar Teriakannya sendiri Nafasnya tersengal-sengal Tubuhnya basah Oleh keringat dingin Mimpi yang baru Dialaminya Terasa begitu nyata Membuatnya Merasa tercekik Oleh rasa takut Yang tak bisa lagi Dilukiskan Eva beringsut Dari posisi tidur Duduk di tempat tidurnya Sambil memeluk lutut Kepalanya dipenuhi Berbagai dugaan Mengenai Kejadian di hari itu Kesokan harinya Eva memutuskan Untuk bercerita Kepada Evie Dan juga mamanya Tentang kejadian aneh Yang ia alami Mereka semua Mendengarkan dengan seksama Wajah mereka Tampak cemas Dan prihatin Mamanya pun Segera mengusulkan Untuk segera Mencari bantuan Dari orang pinter Mungkin Mereka bisa Menemukan jawaban Atas gangguan Misterius Yang sudah menimpa Eva Walau pada awalnya Merasa ragu Pada akhirnya Eva pun setuju Untuk mencari bantuan Tapi siapa orang pintunya Tanya Eva Tantanita mungkin tahu ya Celetuk Evie Ya Tantanita Memang dikenal akrab Dengan hal-hal mistis Sejak dulu Dan saat ditemui Dia pun langsung Menawarkan diri Membawa Eva Menemui orang pintar Yang terkenal Bisa membantu Menyelesaikan Masalah-masalah Semacam ini Eva setuju Begitu pula dengan Evie dan mamanya Yang memang sangat Mengkhawatirkan Keadaan Eva Besokan harinya Eva dan Nita Berangkat pagi-pagi Ke sebuah desa Yang ada di pinggiran kota Tempat orang pintar Tersebut tinggal Tetapi Rupanya perjalanan Untuk menuju rumah Yang ada di alamat tersebut Ternyata Tidaklah semudah Yang dibayangkan Sejak awal perjalanan Eva dan Nita Selalu saja Mendapat kesulitan Tak terduga Mereka berangkat Pagi-pagi Dengan harapan Tiba sebelum siang Tetapi Nasib berkata lain Setelah berkendara Selama sekitar Setengah jam Lamanya Motor Yang mereka naiki Mendadak Oleng Ya ampun Bocor Kata Tante Nita Sambil memikirkan Sepeda motor Ke tepian jalan Dan benar saja Ben belakang motor Mereka kempes Dan di jalan Yang terpencil itu Bengkel Tidak mudah ditemukan Mereka pun harus Mendorong sepeda motor Beberapa kilometer Sebelum pada akhirnya Menemukan sebuah Bengkel kecil Yang mungkin Bisa membantu Semoga setelah ini Perjalanan kita Lancar ya Tan Kata Eva Sambil terduduk Lelahan Setelah ia mendorong Motor cukup jauh Setelah Ban sepeda motor Diperbaiki Mereka pun Melanjutkan perjalanan Tetapi Tidak lama setelah itu Ban motor pun Kembali Kempes Kali ini Ban depan Nita Menghela nafas panjang Wajahnya kusut Karena khawatir Sepertinya Ada sesuatu yang Gak beres Eva Katanya resah Mereka pun Lalu kembali Mendorong motor Ke bengkel yang tadi Pemilik bengkel pun Heran Kala melihat Pan yang kempes Dua kali Dalam waktu singkat Dan mencoba Memperiksa dengan Teliti Sebelum Menggantinya Kok bisa ya Pendepan dan belakang Bergantian bocornya Mbak Tanya pemilik Bengkel yang Kebingungan Tante Nita Hanya mengangkat Bahu Sementara Eva Mengusap dahi Yang basah Karena keringat Ben segera ditambal Sehingga mereka pun Bisa melanjutkan Perjalanan lagi Namun Lagi-lagi Tante Nita Mengeluh Karena ban motor Mereka pecah Untuk ketiga kalinya Kali ini Eva juga mulai Merasa ketakutan Kayaknya ada sesuatu Yang gak beres Sepertinya Ada yang gak suka Kalau kita pergi ke sana Katanya cemas Tante Nita mengganggu Matanya tampak risau Baca dua sepanjang jalan Eva Dan ngelamun Mereka pun lalu Mengganti ban Sekali lagi Lantas melanjutkan Perjalanan Saat itu Hujan mulai turun Dengan rasnya Membuat jalanan licin Dan penglihatan mereka Terbatas Di tengah hujan Lebat itu Mereka mulai menuruni Jalan pegunungan Yang licin Eva berteriak Ketakutan Saat rem motor Mendadak Tidak berfungsi Sepede motor itu Tergelincir Mereka berdua Terempas Jatuh ke jalan Yang basah Dan berlumpur Rasa sakit Menjalar Di seluruh tubuh Tetapi mereka Berdua bersyukur Karena tidak ada Kendaraan lain Yang melintas Pada saat itu Dengan tubuh yang terluka Dan juga mulai Basah kuyuk Mereka berdua Bangkit Dan segera Memberiksa sepeda motor Remnya rusak Sehingga mereka Tidak berani Menaikinya lagi Hujan pun turun Semakin ras Membuat perjalanan Semakin sulit Setiap langkah Terasa berat Tetapi Tante Nita Terus Menugaskan Eva Agar Tidak Pernah putus asa Apa Kita bisa Sampai dengan selamat Tante Tanya Eva Liri Matanya berkaca-kaca Menahan sakit Sampai Jangan takut Kita Pasti sampai Jawab Tante Nita Sambil Menggenggam Tangan Eva Setelah Beberapa lama Berjalan Di tengah Guyuran Hujan Mereka pun Pada akhirnya Berhasil Menemukan Bengkel Yang bisa Memperbaiki Rem sepeda motor Mereka Mekanik Bengkel itu Bekerja dengan cepat Mencoba memahami Kesulitan yang sedang Mereka alami Dengan motor Yang sudah mulai Diperbaiki Mereka pun bisa Kembali Melanjutkan Perjalanan Kali ini Mereka Terus berdoa Agar tidak Ada lagi Masalah Yang menghadang Namun Ketika mereka Merasa sudah dekat Dengan tujuan Ban motor Pecah Untuk keempat Kalinya Eva disini Hampir menangis Karena Ia merasa Putus asa Kenapa jadi Begini sih Tentu aku Capek Eva berjongkok Di pinggir jalan Pakaiannya Basah Robik juga Di beberapa bagian Karena tadi Sudah terjatuh Cukup keras Tenangnya juga Sudah terasa Habis Kalau harus Berjalan Sambil Mendorong Motor lagi Mungkin Orang yang Mencelakai Kamu itu Gak pengen Kamu sembuh Makanya Dia ngirimi Jin untuk Menghalangi jalan Kita Tante Nita Membujuk Eva Agar kembali Berjalan Karena tujuan Mereka yang Sudah cukup Dekat Mereka Mengganti Ban untuk Terakhir Kalinya Berharap Bahwa mereka Bisa menyelesaikan Perjalanan ini Dengan langkah Hati-hati Dan penuh Kewaspadaan Mereka Akhirnya Tiba Di rumah Orang pintar Tersebut Rumah Rumah orang pintar Itu tampak Tenang Dan damai Kontras Dengan Perjalanan Mereka Yang penuh Dengan tantangan Tante Nita Dan Eva Berjalan masuk Dengan perasaan Legah Dan harapan Baru Semua Kesulitan Mereka Hadapi Seolah Hilang Seketika Saat Mereka Disambut Dengan Senyuman Hangat Dari Orang Pintar Tersebut Dahi Eva Berkerut Saat Melihat Telak Itu Sama Sekali Tidak Cocok Jika Harus Disebut Dukun Atau Orang Pintar Atau Apalah Itu Dia Menggunakan Kaos Dia Dari Partai Yang Sudah Berlubang Kakinya Tidak Mengenakan Sandal Giginya Pun Sudah Hampir Habis Rumahnya Terlihat Sederhana Dengan Halaman Yang Dipenuhi Tanaman Obat Dan Juga Pohon Pohon Rindang Suasana Disana Terasa Damai Kontras Dengan Segala Ketakutan Yang Menghantui Eva Selama Diam Terpaku Aki Badrun Menyuruh Mereka Masuk Terlebih Dahulu Lantas Dia Menyusul Setelah Memetik Buah Rambutan Yang Sudah Matang Silahkan Dimakan Untuk Mengganti Tenaga Kalian Yang Terkuras Di Perjalanan Tadi Eva Tidak Menyentuh Buah Rambutan Itu Dia Memilih Untuk Menceritakan Apa Yang Sudah Dialaminya Selama Ini Setelah Mendengar Cerita Dari Eva Dengan Saksama Aki Badrun Mulai Menutup Kedua Matanya Yang Mulai Membaca Doa Doa Ruangan Itu Terasa Ning Hanya Terdengar Suara Alunan Doa Yang Lembut Setelah Beberapa Saat Aki Badrun Membuka Matanya Mendatap Eva Dengan Tatapan Serius Ada Yang Ingin Mencelakai Kamu Nak Katanya Dengan Suara Berat Seseorang Telah Menggunakan Ilmu Hitam Untuk Mengirimkan Ulat Ulat Itu Dan Mimpi Buruk Yang Kamu Alami Eva Menggigit Bibirnya Perasaan Takut Bercampur Penasaran Siapa Siapa Yang Melakukan Ini Ki Tanyanya Dengan Suara Gemetar Aki Badrun Tersebut Mengangguk Pelan Seolah Olam Bisa Membaca Pikiran Eva Ini Semua Dilakukan Oleh Seseorang Yang Memiliki Dendam Atau Rasa Benci Yang Mendalam Terhadap mu Dia Pun Menjelaskan Bahwasannya Orang Yang Sudah Mengirimi Guna Guna Itu Memiliki Ciri Tubuh Kurus Dan Berkacamata Dereva Berdesir Kencang Saat Mendengar Ciri Ciri Si Pengirim Santet Itu Semua Ciri Ciri Yang Disebutkan Aki Badrun Terdapat Pada Sosok Adi Eva Masih Tidak Percaya Dengan Apa Yang Didengarnya Adi Yang Dulu Pernah Menjadi Bagian Penting Dalam Hidupnya Kini Menjadi Sumber Dari Segala Ketakutan Dan Juga Penderitanya Sepertinya Dia sangat Akita Hati Pada Mbak Eva Sehingga Dia Nekat Melakukan Ini Semua Ujar Aki Badrun Dia Juga Ingin Melihat Kamu Menderita Sampai Menjadi Orang Gila Bahkan Mungkin Lebih Dari Itu Bisa Sembukan Ki Selatan Tenita Aki Badrun Mengangguk Insyaallah Kita Bisa Menghentikan Ini Lelaki Tersebut Lalu Mempersiapkan Berbagai Bahan Untuk Ritual Termasuk Bunga Bunga Air Dan Juga Dupa Mereka Memulainya Dengan Mempersihkan Tubuh Eva Lalu Dilanjutkan Dengan Doa Doa Untuk Mengusir Energi Negatif Budu Pemulai Memenuhi Ruangan Menciptakan Suasana Sakral Proses Ritual Itu Berlangsung Selama Beberapa Jam Dan Meskipun Melalakan Eva Merasakan Beban Di hatinya Perlahan Berkurang Akibadrun Menyelesaikan Ritual Dengan Doa Penutup Lalu Ia Menatap Eva Dengan Senyuman Simpul Kamu Sekarang Sudah Bersih Dari Pengaruh Buruk Tapi Ingat Jaga Dirimu Baik Baik Berbanyak Ibadah Dan Berdoa Hati-hati Dengan Lidhamu Yang Tajam Itu Eva Berterima Kasih Karena Sudah Dibantu Meskipun Keadanya Masih Belum Sebaik Dulu Setidaknya Dia kini Sudah Terbebas Dari Santet Kiriman Adi Dia sendiri Tidak Ingin Menyimpan Dendam Terhadap Adi Semua Yang Sudah Terjadi Mulai Dilupakannya Sambil Terus Berdoa Demi Kebaikan Orang-orang Di Sekitarannya Dan Terutama Untuk Dirinya Sendiri Selesai Wah Luar biasa Sekali Kisah Dari Sanum Nariswari Kurang Ancer Banget Si Adi Jadi Adi Ini Kalau Prediksi Saya Dari Kisah Barusan Adi Memang Memiliki Hubungan Khusus Dengan Rindu Jelas Karena Disitu Eva Sudah Ngasih Warning Dan Bahkan Oke Kalau Emang Lu serius Kita Nikah Tapi Disitu Dia Nggak Mau Nggak Mau Nikah Diajakin Nikah Nggak Mau Diputusin Juga Nggak Mau Kan Ngeselin Banget Orang Kayak Adi Apalagi Kalau Dalam Kisah Barusan Digambarkan Adi Naik Motor Sedangkan Eva Sendiri Punya Mobil Kan Ngeselin Orang Kayak Gitu Parah Banget Diputusin Nggak Mau Sampai Akhirnya Terima Keputusan Tapi Rupanya Di Balik Itu Semua Dia Mengambil Segenggam Tanah Dari rumah Eva Dan Dengan Media Tanah Itulah Dia Menghancurkan Bahkan Bukan Hanya Eva Pribadi Tapi Keluarganya Dihancurkan Benar-benar Jahat Banget Ini Orang Si Adi Dan Disini Alhamdulillah Eva Pada Akhirnya Walaupun Dia Kehilangan Pekerjaan Kehilangan Harta Bahkan Orang Tuanya Bercerai Tapi Dia Berusaha Untuk Memperbaiki Segalanya Datang Ke Orang Pintar Diikhlaskan Semuanya Biar Semesta Saja Yang Bekerja Karena Karma Akan Selalu Mencari Jalannya Sendiri Jadi Keren Kisahnya Banyak Sekali Yang bisa Kita Ambil Dalam Kisah Barusan Dan Mari Kita Buang Yang Buruk-buruknya Semoga Eva Diberikan Kekuatan Untuk Menghadapi Masa Depan Yang Lebih Cerah Dan Buat Adi Dimanapun Anda Berada Ingat Adi Karma Akan Terus Mengintai Anda Dan Terima Kasih Kepada Sanum Nare Suari Atas Kisahnya Yang Sungguh Luar Biasa Dan Ditunggu Lagi Mbak Sanum Kisah Selanjutnya Dan Buat Teman Teman Semoga Terhibur Dengan Kisah Barusan Para Pecinta Penikmat Horror Misteri Lebih Khusus Lagi Kepada Para Subscriber Dari Channel Ilo Extreme Buat Teman Teman Mungkin Yang Punya Komentar Lain Buat Teman Teman Yang Belum Subscribe Dan Buat Teman Teman Yang Mungkin Baru Bergabung Atau Yang Sudah Lama Bergabung Tapi Lupa Nih Belum Diklik Tombol Subscribe Yuh Diklik Lupa Lonceng Notifikasinya Diklik Loncengnya Agar Teman Selalu Mendapatkan Notifikasi Dari Konten Konten Yang Kami Upload Di Setiap Harinya Untuk Channel Ilo Extreme Kami Upload Setiap Hari Setiap Jam 7 Malam Waktu Indonesia Bagian Barat Atau Jum 19.00 Waktu Indonesia Bagian Barat Dan Buat Teman Teman Mungkin Yang Punya Kisah Oral Misteri Yang Mungkin Berkenan Di bawah Kini Channel Kami Silahkan Bisa Mengirimkannya Ke Nomor Telefon Yang Ada Disini Dan Bebas Dalam Bentuk Audio Boleh Dalam Bentuk Tulisan Boleh Pokoknya Senyamannya Teman Teman Kirimkan Langsung Ke Nomor Whatsapp Kami Dan Buat Teman Teman Yang Sudah Mengirimkan Kisah Terima Kasih Buat Yang Sudah Mengirimkan Kisah Tapi Belum Sampai Dibawakan Harap Bersabar Karena Harus Melalui Proses Pengharapan Lebih Dahulu Saya Mengucapkan Permohanan Maaf Apabila Mungkin Dalam Pembawaan Kisah Ada Kata Kata Yang Salah Ataupun Ada Kata Berjumpa Lagi Di Konten Konten Kami Selanjutnya Yang Pasti Tidak Kalah Ngerinya Yang Pasti Tidak Kalah Seram Yang Masih Bersama Saya Ilo Di Channel Ilo Extreme Salam Sehat Sukses Selamat Kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh